Nama saya Nia Feviyawati, ketua P3SY, yaitu tugas untuk P3SY ini lebih kesehatan reproduksi, penanggulangan GMS dan HIV-AIDS. Kalau dihitung itu, warganya Bung Sungung ini kurang lebih ada 55 kakak, terus kalau untuk pekerja seknya itu kurang lebih 90-an selama pandemi, kalau sebelum pandemi bisa lebih. Wartanya sini memang sangat-sangat, benar-benar bagus sih, kita rasa soalnya warga sini kan bukan asli sini nih, kebanyakan dari luar kota, terus kebanyakan juga banyak-banyak yang nggak punya KTP, jadi emang benar-benar di sini itu menjadi, emang ini tempatnya kami gitu loh, Jadi emang makan nggak makan ya di sini, kalau untuk pengusuran di sini, itu udah hal-hal yang ditutup-tutupi lagi. Semenjak 2011 itu kan udah benar-benar berbagai cara kan, maksudnya tutup sini seperti apa tapi tetap nggak bisa gitu. Selama pandemi kemarin, emang benar-benar akhir sih sebenarnya dicabarkan COVID dan kita harus lockdown ya. Awalnya dari pihak-pihak sempat mulai buka, tapi dengan protokol kesehatan yang benar-benar tetap gitu. Akhirnya dua malam kita nyoba buka, tapi tetap aja pihak sempat, pemerintah sempat suruh menutup tempat ini gitu loh. Dia agak syok gitu. Awalnya satu-dua hari, jari-jari bertahan gitu. Tapi terus satu minggu mulai rasa dan mulai bingung gitu loh. Terus satu minggu menjalan penutupan, akhirnya pengurus yang lain, pengurus dari AGS, mendapat tawaran untuk membuat dapur umum gitu. Dari yayasan Raya Lino awalnya. Masak di sini yang ngelola ibu-ibu yang punya warung di sini gitu. Jadi yang masak ada 10, terus yang bantuin bukus, ada bareng-bareng itu 15 orang. Terus nanti ada yang ngantar-ngantar buka itu, anak-anak muda biasanya seperti itu. Tambahan terus awalnya dari cuma buat 50 bungkus, terus naik jadi 150, terus naik jadi 200 bungkus gitu. Jadi tidak cuma warga kosong, tapi ampun-ampun sebelah juga kita asing gitu. Dan itu masaknya dua kali, siang sama sore gitu. Jadi masak dari pagi untuk siang, dari siang untuk sore gitu. Jadi dua kali pembagian, 400 bungkus satu hari. Semenjak udah ibu-ibu, kita mulai berhenti dapur umum. Tapi ya karena pemulihan ekonomi yang di sini masih sepi banget gitu. Jadi kita masih menerima bantuan dalam bentuk sembako. Cuman kita ngasihnya mentahan gitu, kita bagi. Sebelum ada pandemi dan selama ada pandemi ini, banyak pelajaran yang bisa didapat. Komunitas Baw Suwong. Setelah adanya ini semua, kita jadi lebih bisa sama-sama, lebih terbuka dari situ, di kompak lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.